4K! 4K! Ratusan petani singkong saling dorong dengan petugas Satwa PP saat menggelar demo dan menggelirut kantor DPRD Kabupaten Lampung Utara. Aksi demo yang dilakukan petani singkong selam Lampung Utara ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, yang diantaranya meminta standarisasi harga singkong senilai 1.500 rupiah per kilogram, memperjelas pajak pabrik singkong dan memastikan ketersediaan pupuk subsidi. Berkaitan dengan standar harga, kami meminta standar harga singkong dan Lampung Utara 1.500 rupiah, dan yang ketiga, kami meminta rapaksi atau potongan singkong dan Lampung Utara 6-10 persen, dan yang ketiga, kami meminta kepada daerah Kepotongan Lampung Utara dan bagi dasar pertanian, untuk cepat berkonsolidasi, mencari kemasalahan, kenapa kekonsolidasi hilang ke Lampung Utara. Pak, apakah ketika tuntutan itu tidak terwujud, nantinya apa yang akan dilakukan? Ketika tuntutan itu tidak terwujud, maka kami memastikan kami akan datang lagi ramai-ramai dan akan mempertanyakan segala bentuk yang disampaikan oleh Wakil Bupati dan Ketua DPR akan menutup dan mencabuk izin pemerintah-pemerintah. Aksi demo yang sempat ricu ini pun mulai kondusif setelah Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara yang sedang menggelar rapat paripurna keluar dari gedung dan menemui masa aksi. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra akan mencari solusi demi bisa menjawab setiap tuntutan yang disampaikan para pendemo. Tuntutan mereka ini mudah-mudahan bisa tercapai. Kita semua satu meja, bareng-bareng lah kita samusah di Singkong. Jadi apa yang petani Singkong inginkan ya mudah-mudahan tercapai. Minimal ada win solution antara pabrik dan petani Singkong. Untuk diketahui polemik turunnya harga jual Singkong sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Para petani mengeluh harga jual yang mereka peroleh tidak sebanding dengan biaya tanam. Terima kasih.